Tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga TP PKK Kabupaten Mimika menggelar Jamborekader PKK tingkat Kabupaten Mimika dengan mengusung tema melalui Jamborekader PKK mantapkan kerjasama dalam melaksanakan 10 program PKK menuju Mimika aman, damai, dan sejahtera sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika Dalam sambutan Bupati El Tinos Omaleng yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan Kabupaten Mimika Christian Karubaba mengungkapkan PKK sebagai organisasi yang berhubungan langsung dengan keluarga memiliki peran penting dalam membina melalui kader dengan 10 program PKK Bupati berharap melalui Jamborekader tersebut dapat menjadi wadah membangun prestasi dan hubungan kekeluargaan di antara kader dan dalam keluarga PKK sebagai organisasi berhubungan langsung dengan keluarga memiliki anil yang sangat besar dalam membina dan mengembangkan anggota keluarga melalui para kader karena keluarga merupakan fundasi awal dan modal dasar pembangunan serta keluarga sebagai hikuman sosial pertama dalam kehidupan manusia Dari keluarga lah diharapkan dapat pahir generasi penerbis bangsa yang dapat menerima dan meneluskan togkak pestaver pembangunan secara khusus di Keputaten Mimika melalui pelaksanaan Jamborekader ini saya berharap kepada seluruh kader KKK dan Presenter Jamborek agar kita ini dapat dijadikan wadah mempersamaan dan ajar seluruh lalu saling berbagi pengalaman sekaligus sebuah ajang, meningkatan kemampuan yang ada pada setiap karya Sementara itu Ketua Panitia Jamborek PKK Dewi Karuwapi mewakili PKK Kabupaten Mimika memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya atas dukungannya dalam setiap program kerja TPPKK Kabupaten Mimika untuk itu kami mengucapkan berita masih banyak kepada Bapak Bupati Mimika Bapak Wakil Bupati dan seluruh pemerintah daerah Bupati Mimika yang telah membantu setiap kegiatan pilih pengirahan KKK atau Bupati Mimika sehingga kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan dalam Jamborek yang digelar di gedung MNME Yaware tersebut 225 kader PKK dari 11 distrik yang hadir yaitu Distrik Mimika Baru, Distrik Mimika Timur, Distrik Waniah, Distrik Kuala Kencana, Distrik Iwaka, Distrik Kapiraya, Distrik Amar, Distrik Mimika Barat, Distrik Hoya, Distrik Kuam Kinarama, dan Distrik Mimika Barat Jauh mengikuti sejumlah perlombaan yaitu perlombaan pidato, perlombaan penyeluhan, perlombaan tupoksi pokja, perlombaan yel-yel, dan lomba rengking 1 Sementara itu Sekretaris Umum TPPKK Kabupaten Mimika, Lince Paiman sebelum membacakan hasil pengumuman lomba Jamborek Tingkat Kabupaten Mimika berpesan agar para peserta yang tidak meraih juara dalam perlombaan tersebut untuk tidak berkecil hati dan tetap semangat dan terus berkarya agar dalam Jamborek tahun depan dapat meraih juara Jamborek Tingkat Kabupaten tahun 2019 Bahwa keputusan Dewan Yurie tidak dapat diganggu bugar Tadi seperti yel-yel, kalau menang itu prestasi, kalau kalah jangan frustrasi tapi semangat untuk tahun depan karena setiap tahun kami akan bikin Jamborek PKK Tingkat Kabupaten Peserta lomba yang meraih juara dalam kegiatan Jamborek TPPKK tahun 2018 diraih Distrik Mimika Baru keluar sebagai juara pertama dengan nilai 725 diikuti juara kedua Distrik Iwaka dengan nilai 700 dan juara ketiga diraih Distrik Wania dengan nilai 695 Penyerahan hadiah kepada pemenang diserahkan langsung oleh Wakil Ketua II TPPKK Kabupaten Mimika Kalina Omaleng kepada peserta pemenang lomba Dari hasil perlombaan tersebut, para pemenang yang meraih juara akan diikut sertakan dalam Jambore TPPKK Tingkat Provinsi Papua Tim Liputan Papua MCTV